Jadi dari dulu tuh pengen nge-branding sesuatu something gitu Entah nge-branding personal branding Nge-branding beberapa produk saya atau usaha saya Cuman gak ada apa ya Kutubnya, gak ada tujuannya, goalsnya tuh seperti apa sih nge-branding Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi bintang tamu rasanya Jawa Oh iya bener ya Ketemu lagi dengan saya Dodi di Ngobrolin Branding Tanpa Pusing Tapi yang kali ini saya gak tau gak menjanjikan Biasanya sih saya membawa ke materi yang ringan buat anda gak pusing Tapi bintang tamu saya ini bisa jadi membuat anda pusing gitu Siapakah beliau? Beliau adalah Andika Andika ya, keliru liawan Keliru liawan ya Keliru liawan ya Masya Allah Soalnya gak bisa nyebut jenengku wong-wongi Ya bener, memang kangelan Andika karuliawan Kairuliawan Gak pake H Kairuliawan Pokoknya itulah ya Namanya aja mau nambah beban hidup anda Untuk menghafalkannya Guruku dulu Menganggil Absen pusing Jadi pernah ada kaliurang Andika kaliurahan Andika keliru liawan Kadang salah-salah nyebutnya biasa Orang terkenal itu selalu Sulit untuk diinterpretasikan Masya Allah Oke, teman-teman saya ketemu dengan beliau ini Pada saat saya ngisi sebuah workshop SBM di kota Jogja Pengalaman saya memang beliau ini Luar biasa sekali ya Kayaknya Aku sebut luar biasa Kayak ini Luar biasa Membingungkan maksudnya Mulut Allah Ya mulut lah Troublemaker Ya bener sekali Di kelas itu ribut sekali dia nih Tekan hal-hal sering raputnya gak Allah Ben Ben Kamu sebagai seorang coach itu Bisa terlihat Wibawa bisa menjawab pertanyaan yang sulit gitu Wah luar biasa Harusnya berterima kasih Oh ya terima kasih banyak Mas Andika Terima kasih banyak Jadi Pertanyaan berbobot Yang mikirnya itu susah Gak bisa setiap orang itu Gak bisa setiap orang itu Gitu pertanyaan murah Anda sudah berbobot Tapi Wawang udah bingung sih Tapi gini nih Saya masih inget tuh Pertama kali Mas Andika tanya ke saya Dan pada waktu itu Saya lagi nerangin 5 faktor Yang mempengaruhi bisnis gitu kan Karena itu bahasanya SBM Mas Andika nanya Ini tuh coach Saya ada temen gitu Dia jualan mie ayam Warung tau-tau sepi Ya 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 Bagaimana cara menganalisanya Nah setelah saya analisa gitu Ini Kayaknya ditutupi gendruah Terus SBM ini berperan Gimana Bisa gak Memecahkan masalah itu Terus kan saya nanya Kok Anda tau Dia itu tetepi gendruah Nah Mas Andika ngomong Karena saya adalah Anak Indihome Karena Indihome kan Kalau di komplain kan Langsung restate modem aja Tapi ini Indihome nya beda Indihome dari Indiko itu ya Ya udah Makanya saya panggil dia Nama di kontak saya Namanya adalah Andika Indihome Aku Ngercing Wah ini modemnya ini rusak ini Telepon aku malah CSmu Enggak Karena ini beda Oh beda Dia gak pake Indihome disini Oh aman Ya oke oke Siap 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 Oke jadi kita Selama podcast ini Kita membahas Saya panggil nama Andika Indihome Ya Andika Indihome Siap Oke Saya mau bahas dulu nih Saya sebenernya juga bingung Mau bahas apa sama anda Tapi karena Karena anda itu minta Tolong podcast sama saya Kapan ya diajak Saya diteror berkali-kali Saya merasa gak enak gitu Saya gak punya jalan keluar lagi Oh iya iya We out nya gak ada Gini kan Di DM Kapan aku bawa wawancara Kapan aku bawa Ajakin live gitu Aku harus menghindar-menghindar-menghindar Terus Akhirnya Ketemu juga Aku langsung marah Aku harus kelakep Iya 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 Ditekanin Jadi saya berusaha Menculikan diri Oh menculikan diri Bukan diculik Karena diculik ya Rana Selatih muncul aku Menculikan diri Menculikan diri untuk Masuk ke podcastnya Coach Dodi ya Karena Coach Dodi ini Seseorang yang Mengubah hidup saya Sebelum kita bahas itu ya Oke 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 Sebelum kita bahas itu Memang ini Saya membuat podcast segini Sebetulnya kan Saya cuma Karena diteror Ditekan gitu Sama mas Andika Sampai kesini Harus Mau gak mau Berarti kan saya harus buat gitu loh Iya 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 Siap Ini bisa jadi Hanya salah satu cara Saya menyenangkan hati Kak Anda aja Oh iya Gak apa-apa Ini record Habis itu gak pernah ditayangkan Iya 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 Yang paling penting Anda sudah pernah di record Misalnya Sudah lama Gak ada bahan Baru saya ditanyakan Bener sekali Saya juga biasa Bia aja Oh gitu ya Iya 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 Cuek Kembali lagi ke yang mengubah hidup Mengubah hidup Jadi sebelumnya itu Silahkan saya sambil diminum loh ya Oh iya iya Ini minumnya Teh botol Teh botol Yang bener-bener botol Yang bener-bener dibotol Biasanya kan teh botol yang bentuknya kotak Ini kotak ya Endorse ini Ini gak hoax Endorse Bukan Oh gak endorse ini Minumnya biasa aja nih gak endorse Oh biasa aja ya Gak ada suara-suara Gak ada Kalau Sosro nanti Ngendos Ngendos Minumnya Agak didramatisir Contoh 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 Wah Ngelak banget Sepertinya Ngelaknya bikin meninggal ini Wah Ada teh botol Sosro Dimana ini Teh botol yang anti Bikin orang meninggal Terus ada yang ada Ada apa Baksan-baksan ini Ini emang orang kopla Jadi Semoga Teh botol Endorse ya Kita aminkan Amin Oke Jadi karena ini bukan endorse Oh iya Gak apa-apa Kan mancing ini Namanya Positioning nanti Masa tajari positioning ini Oke lanjut Lanjut Jadi Saya gak punya Jadi dari dulu tuh Pengen nge-branding Sesuatu Something gitu Entah nge-branding Personal branding Nge-branding Beberapa produk saya Atau usaha saya Cuman Gak ada Apa ya Kutubnya Gak ada Tujuannya Goalsnya Seperti apa Nge-branding Apakah nge-branding Mau nggawe logo Nge-branding Apa cuma iklan Itu Gak punya Tujuan dulu Tapi Dengan Sebenernya saya Lihat Coach Jodi itu Udah lama Sebenernya Oh gitu ya Jadi Secret admirer Secret admirer Secret Secret Ya Anggapnya secret admirer Apa yang gue seneng Apa yang gue seneng Apa yang gue seneng Ya Apa Pemuja rahasia Iya Bukan pemuja rahasia Secret admirer itu Pengagum gelap Ya Padoai Pengagum Pemuja Padoai Pemuja yang tidak kelihatan Oh iya Iya rahasia Gak kelihatan Oh iya Si maras ngalah Iya Berarti aku gak maras Nah kayak gitu tadi Udah lama dari Tempatnya Kang Dewa Dan sebagainya Karena saya kan Belajar digital marketing Baru 2018 Baru 2 tahun Makanya Sebelumnya kan cuma Main di marketplace aja Di pasar offline Dan sebagainya Itu Ya Akhirnya Sadar akan berlirang Ini sudah punya tujuan Sama beberapa karyawan saya Yang mau Produk ekspert Dari setiap bisnis saya Saya mau rebranding semuanya Oh Karena sebelumnya Cuma jalan aja Laku-laku doang Tapi ya Jualan-jualan aja Jualan-jualan aja Gak ada Pengen customer repeat order Ya pasti ada pengen ya Tapi Gak ada Harus bagaimana sih Tapi setelah ikut SBM itu Jarir Untuk ngomong serius sih Oh iya Siti-siti Ada yang berfaedah Jadi Setelah ikut SBM Coach Budi itu Kebetulan Coach Dodi yang Bawain itu Koyong rosok Klop banget gitu loh Dengan apa yang Diutarakan Misalnya kayak Omongan Coach Dodi yang selalu Ada di benak saya itu Apa Apa perkataan saya Menghantui Kalau Pertamina itu Ganti logo Bisa Meningkatkan Revenue Setiap hari Bakal ganti logo Nah karena Saya juga seorang Desainer ya Saya basicnya Desainer itu Ya Banyak Temen-temen yang Ini gantiin logo Ini gini-gini Tujuanmu apa sih Ya itu loh Makanya dengan Omongan itu Kayak ngena banget Bertahun-tahun Saya menghadapi Pencarian Jati diri Seperti menemukan Taji Seperti menemukan tajinya Taji Taring Jadi Seperti Bisa mencengkram Lebih Dalam lagi Ke usaha-usaha saya Makanya Di beberapa Usaha saya yang baru ini Memang benar-benar Ngatur positioning Dan E-course nya Coach Dodi itu Yang Fantastic Secret itu Fantastic Brand Fantastic 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 Brand Terus kan ada judulnya Secret kepirau Oh iya Fantastic Secret Nah Betul-betul Tema-temanya Nah Itu Ngenak banget Jadi Untuk temen-temen yang memang Saya sarankan Memang Pertama Tidak suruh beli dulu Tidak kayak bacaannya Tapi Hanya beberapa video Aja Teknik menjual Kayak gitu Orang jualan narkoba Kan Kayak gratis Berarti Kita download gunanku Download Tak download Jujur aja Tak download Tapi temen-temen Saya udah bingung Kan Harus ada Wah Ternyata Mau sarankan Di sini Rana Di sini Di sini Ngomong Misalnya Nah Itu kan Saya kan Yang Nanti Kerekomendasi Kan jadi Kena getahnya Tapi Tak suruh Lihatnya Bagian apa Aku Butuh Jadi Misalnya Kayak Bab kerupuk Itu loh Nah Itu kan Kerupuk Untuk Orang makan Bakso Misalnya Itu Ini Apa yang di sini Ini Apa Daging Daging Tak sarankan Kayak itu loh Tapi saya memang Tidak berjiwa Afiliate Jadi Ikhlas Makanya Tak download Sih 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 Terima kasih.